Intro Hai smart people, balik lagi nih di smartduan Siapa tak kenal dengan Doraemon? Kucing ajaib karya Fujiko bersaudara yang popular tahun 80an dan 90an Robot kucing ini konon berhasil dari abad ku-22 Yang dikirim ke abad 21 melalui mesin waktu Ke seorang anak laki-laki di Jepang bernama Nobita Dengan kantong ajaibnya Doraemon menyimpan sejumlah gadget ajaib Peralatan ini mempunyai beragam fungsi Yang memungkinkan manusia melakukan banyak hal Termasuk kegiatan yang tidak mungkin Seperti terbang atau menghilang Dahulu alat-alat milik Doraemon hanya sebatas angan Artinya tidak tersedia atau belum tercipta Namun seiring dengan perkembangan zaman Sejumlah gadget Doraemon secara tidak langsung berhasil diciptakan Berikut ini adalah 5 gadget Doraemon yang kini menjadi nyata Dan bisa dipakai oleh manusia menurut smartduan Tapi sebelum masuk inti video kita kali ini Jangan lupa di subscribe dulu ya guys Bantu aku channel ini dapat terus berkembang Dan memberikan manfaat bagi kita semua Baling-baling bambu Alat ini merupakan alat paling fenomenal Dalam serial Doraemon Terbuat dari bambu berukuran sedang Alat ini dapat membawa penggunanya kemanapun Melalui jalan udara dengan cara menempelkannya ke tubuh Bentuknya yang kecil dan bisa dimasukkan ke kantong Membuat baling-baling bambu bisa dibawa kemanapun Biasanya Doraemon dan teman-temannya memasang alat ini di bagian kepala Di kehidupan nyata Gadget seperti baling-baling bambu pernah dibuat oleh perusahaan asal Jepang Gen Corporation Alat ini dibeli nama Gen H4 Berbeda dengan baling-baling bambu Doraemon yang berukuran kecil Gen H4 memiliki ukuran yang sama dengan tubuh manusia Alat ini dilengkapi dengan dua buah rotor rotasi Seperti yang diterapkan pada helikopter Dan sebuah kursi kokpit tanpa kaca depan Mecha Maker Saat Nobita menginginkan kapal remote control Doraemon menginjamkan alat bernama Mecha Maker Alat ini dapat mencetak benda apapun dalam bentuk 3 dimensi Caranya adalah dengan memasukkan desain gambar atau bentuk tertentu Untuk digunakan sebagai bahan yang akan dicetak Oli Nobita alat ini digunakan untuk mencetak mainan remote control Kini alat tersebut sudah beredar di pasaran Namanya adalah printer 3 dimensi Alat ini dapat mencetak benda apapun saja yang dimasukkan melalui komputer Melalui sistem komputer yang disambungkan ke mesin mencetak Printer ini mampu mencetak objek 3 dimensi Menggunakan sejumlah material Mesin pembaca mimpi Dalam serial alat ini dikeluarkan Doraemon saat Nobita tidak bisa tidur Alat ini bisa mencetak mimpi siapa saja dan ditayangkan melalui sebuah layar Di dunia nyata seorang ilmuwan asal Amerika Serikat berhasil menciptakan mesin pembaca mimpi Alat itu dinamakan Neurosky Sedikit berbeda dengan mesin pembaca mimpi melalui Doraemon Neurosky tidak menampilkan wujud mimpi secara visual Melainkan berupa grafik yang harus diinterpretasi sendiri Karena itulah mesin ini dilengkapi dengan sebuah bandana Yang dapat mendeteksi gelombang otak yang dihasilkan saat tidur Dengan begitu Neurosky dapat mendebak mimpi yang didalami seseorang Melalui grafik frekuensi gelombang alpha Dan gak main ditampilkan pada layar Juba Tembus Pandang Berwujud serupa kain putih Alat ini dapat membuat pengguna atau benda yang diselimuti jadi tak terlihat Dalam serial alat ini digunakan Nobita dan Doraemon Ketika kembali ke masa lalu mengunjungi leluhurnya Juba tak terlihat ini sebetulnya sudah dimulai diwujudkan sejak 2006 Pembuatnya adalah tim ilmuwan yang berasal dari Jepang dan Amerika Juba ini dibuat dari material yang bisa mencerai beraikan gelombang elektromagnetik Akibatnya pandangan manusia terhadap suatu benda jadi bias Hingga saat ini Juba tembus pandang masih dalam tahap pengembangan Para alim menilai bahwa Juba tersebut bisa terhujud 10 tahun mendatang Sarung Tangan Super Saat mengenakan sarung tangan super Kekuatan seseorang bisa meningkat Hingga berkali-kali lipat Dalam serial sarung tangan super ini dikeluarkan Doraemon saat giant sedang mencahili Nobita Di kehidupan modern sarung tangan super memiliki fungsi yang sama dengan exoskeleton Bedanya sarung tangan super hanya dikenakan di bagian dengan Sementara exoskeleton dikenakan di seluruh bagian tubuh Alat ini mampu meningkatkan kekuatan menunggaman tangan berkali lipat Saat ini alat tersebut dengan diuji coba untuk diterapkan pada sejumlah bidang Seperti militer dan medis Sekian video harinya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax